Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you. Udah subscribe. Hingga di salah satu sudut bebatuan, seekor hewan melata nampak tengah bersembunyi di balik batu. Ular! 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 Terima kasih. Ular sapi ini keluar dari dalam lubang persembunyianya. Dan ini jelas adalah ular yang memiliki ukuran cukup besar. Sebagai ular air, ular ini merupakan perenang yang cekatan dan cepat. Dan lihat ini, ketika merasa terancam, ular sapi akan membuat tubuhnya menjadi besar. Kemudian, ular ini akan memasukkan udara ke dalam tenggorokannya hingga tenggorokannya melebar seperti tenggorokan sapi. Maka dari itu, ular ini disebut ular sapi. Lihat ini, ketika saya ganggu seperti ini, ular ini akan berbalik dan membentukan lehernya yang seperti leher sapi itu, seperti ulup es. Jadi, lihat seperti ini. Lihat ini. Wow, wow, wow! Wow! Hah! Ular ini merupakan ular yang sangat bisit, serangannya sangat cepat dan... membuat ular ini sungguh sulit untuk diduga serangan-serangannya. Lihat, lihat. Satwa ini benar-benar agresif dan terus-menerus untuk menyerang seperti ini. Lihat. Panji hanya perlu menjaga jarak serang dari ular ini karena jika terlalu dekat, ular ini bisa menggapai panji untuk menggigit. Wah, senang kawan. Ular ini bukanlah jenis ular berbisa. Ular ini adalah jenis dari ular erapide atau ular air yang memang memiliki kemampuan menyerang saja, tidak memiliki bisa. Oke, panji akan melepaskan kembali ular ini dan akan melanjutkan perjalanan panji menuju air terjun. Sebentar lagi panji akan sampai di air terjun. Air terjun itu merupakan air terjun yang memang cukup tinggi ya. Dan volume airnya juga cukup banyak yang turun. Dan panji penasaran banget pengen melihat air terjun itu dari dekat. Oke kawan. Oke, kita akan lepaskan lagi ular ini. Saya yakin akan banyak menemukan pengalaman baru dibalik indahnya air terjun si somang ini. Telur-telurnya akan menetas kurang dari satu bulan dan ular ini tidak akan mengasuh anaknya. Air terjun ini sendiri merupakan air terjun yang memang debit airnya itu kadang besar kadang kecil. Perjalanan menjelajahi tepi sungai Cisomang memang tidak mudah. Batu-batu besar yang menutupi sebagian besar permukaan sungai membuat saya harus teliti dalam memilih jalan. Belum lagi licinan batuan yang basah terkena air membuat perjalanan menjadi sangat menantang. Di tengah konsentrasi menutip batuan sungai, perhatian saya tercuri kehadiran seekor ular yang tengah berada di atas air. Ular Vityas Mokokus atau Vityas Koros, ular yang memiliki tubuh ramping dan merupakan salah satu jenis ular air juga. Ular ini merupakan ular yang memiliki senjata yang memang larinya sangat cepat sekali. Ular koros bisa juga dibilang sebagai ular kayu. Karena ular ini memiliki tubuh yang keras seperti kayu. Ular ini berwarna coklat. Ada yang bilang ular koros ini merupakan ular pohon karena memiliki ekor pengait seperti ekor ular pohon. Ada juga yang bilang bahwa ular koros ini merupakan ular air karena kerap ditemui di air. Tapi sebetulnya ular ini merupakan ular yang memang hidupnya di semua jenis habitat. Mulai dari gua, sungai, pohon, hingga ke daerah-daerah perbukitan yang tinggi. Ular ini bisa ditemukan. Karena ular ini memang merupakan ular yang survive, yang sangat survive. Merupakan ular yang cerdik dalam berburu mangsa seperti burung, tikus, kadal. Nah, lihat, ular ini menjulurkan lidahnya. Ular koros merupakan ular yang memiliki mata besar. Lihat, matanya besar sekali. Berwarna hitam. Dan ini juga merupakan salah satu ular yang aktif di siang hari. Ular koros cenderung jinak dan jarang sekali menyerang. Jadi, ular ini merupakan ular yang sangat ramah dan hanya agresif terhadap mangsanya saja seperti tikus. Nah, yang satu ini ukurannya sudah besar, sudah dewasa dan merupakan ular yang sudah bisa berkembang biak. Ular koros akan kawin, kemudian bertelur, dan telurnya itu bisa sekitar 15-25 butir. Nah, ular ini akan menyimpan telurnya di antara lubang-lubang tanah beserta di lubang-lubang kayu yang lembab untuk inkubasi telur-telurnya. Telur-telurnya akan menetas kurang dari satu bulan dan ular ini tidak akan mengasuh anaknya. Mereka merupakan hewan yang membiarkan telurnya ketika sudah disimpan di dalam lubang itu. Oke, hewan ini luar biasa banget. Panji sangat mengenal ular ini dan sekarang Panji akan lepas kembali ular ini. Ular ini akan menuju ke arah sana, keseberang sebelah sana. Dan Panji menuju ke air terjun yang ada di ujung sungai sana. Cukup berinteraksi dengan ular kayu, saya pun melanjutkan perjalanan. Suara gemericik air yang jatuh membuat saya lebih bersemangat untuk lebih cepat tiba di lokasi. Tapi meski bergegas, saya tetap fokus untuk memperhatikan jalan yang berbatu di atas sungai ini. Hingga akhirnya pemandangan indah nampak di ujung mata saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.